Terima kasih. Sehingga pasien yang mendaftarkan diri di perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan TPA dapat melakukan pengobatan atau perawatan di rumah sakit melalui proses pembayarannya menggunakan mesin EDC tersebut. Dengan cara tersebut mengganti proses klaim asuransi dengan cara reimbursement. Nah yang ditanyakan di sini bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan TPA tersebut ya Ustadz mohon pencerahannya. Wallahu'alam ini bagian dari paket perusahaan asuransi di mana untuk memudahkan pihak peserta asuransi mendapatkan klaim. Maka mempermudah orang-orang untuk melakukan klaim untuk melakukan akat asuransi. Ini bagian dari yang tolong menolong dalam yang dilarang dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Tentu hukumnya dilarang dalam agama Allah karena Allah mengatakan Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan berbuat pelanggaran syariat Allah. Baiklah Ustadz seperti itu ya jawabannya ya.